Jika Anda gemar mengunjungi museum, museum negeri Banten yang terletak di kota serang Banten bisa menjadi pilihan. Museum ini akan membawa Anda mengenal lebih dekat keberagaman masyarakat Banten, serta kebudayaan dan kearefan lokalnya. Selain itu, bangunan museum terlihat cukup unik, karena menyerupai bangunan istana kepresidenan yang dulunya digunakan sebagai kantor eks-residen Banten, hingga kantor gubernur Banten yang bergaya kolonial non-megah. Awalnya dulu ini sebagai kantor residen Banten, pada masa lalu itu belum ada tempat atau kantor yang representatif, akhirnya dibangunlah gedung ini seperti itu. Pada perjalanannya, gedung ini juga pernah menjadi kantor gubernur Banten, sampai akhirnya pada tahun 2015 dialih fungsikan menjadi museum. Koleksi yang ditampilkan dibagi ke dalam dua bagian, yakni Banten masa kini dan Banten masa lalu yang dibagi kembali menjadi empat ruang pameran. Pada ruang pertama atau ruang pameran tetap, pengunjung akan disuguhkan dengan beraneka ragam foto siapa orang Banten, berisi gambaran warga Banten dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras, yang menjadi simbol keberagaman. Selain itu, terdapat pojok religi yang berisi sejarah masuknya beraneka ragam agama di Banten. Ruang kedua menampilkan masa kejayaan Banten. Di sini, para pengunjung bisa melihat beragam sisa-sisa masa kejayaan, seperti tembikar, porselin, kuci, hingga sistem mata uang yang digunakan. Ruang ketiga, yang rencananya akan dijadikan sebagai ruang bahari, menyajikan beragam benda-benda koleksi seperti miniatur perahu, senter, petromak, wayang kulit, hingga manuskrip kuno mengenai Banten. Ruang terakhir, pengunjung akan disajikan beragam foto mengenai kearifan lokal Banten masa lampau, seperti potret kehidupan masyarakat Banten yang rukun dalam keberagaman. Kebetulan konsep museum kita itu berbeda dari museum-museum negeri pada umumnya ada di Indonesia. Kalau museum-museum negeri yang lain itu kan dia pakai sistem story lainnya berurutan, dari masa prasejarah, sejarah, Hindu-Buddha, Islam, kemerdekaan, sampai masa kekinian. Justru kalau di museum Banten itu kita balik gitu. Jadi sekarang mempresentasikan masa kekinian itu seperti apa. Nah, kita baru ada dua ruang pamer tetap yang sudah jadi. Yang pertama, ruang pamer siapa orang Banten dan ruang religinya. Kalau siapa orang Banten, ntar kalau misalnya mas lihat nih, itu ada gambaran wakil-wakil orang-orang Banten yang tersebar dari seluruh kabupaten kota yang ada di Bantennya mulai dari utara sampai ke selatan. Menandakan kalau Banten ini sebenarnya multi-culture kayak gitu. Nah, untuk yang agamanya juga ntar mas bisa lihat agama-agama yang ada di Banten tapi yang sudah diresmikan oleh pemerintah semuanya kita berusaha untuk menyajikan menggunakan multimedia dan teknologinya dalam pengemasan informasinya. Seperti itu mas. Meski museum identik dengan hal kuno dan bersejarah, namun museum yang satu ini dilengkapi dengan teknologi modern seperti teknologi virtual reality dan video mapping yang menggambarkan bagaimana Islam masuk ke dalam Banten. Hingga teknologi hologram yang menampilkan narasi sejarah masyarakat Banten guna memudahkan pengunjung menggali informasi.